Inanilewe inanilehi rojuun ya kabar duga dari Taiwan dimana seorang pekerja migran asal Indonesia dia meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang terjadi di Tainan ya dan lima orang mengalami luka serius ini mobilnya mobil SUV yang mereka tumpangi keadaan terbalik dan mereka meninggal dunia ya jadi salah satu pekerja migran dari Indonesia dia telah meninggal dunia dan kemarin ya kejadiannya tanggal 13 Februari dia menaiki mobil dalam kondisi keselakaan dan akhirnya Hai ia meninggal dunia ya jadi pada pukul 825 malam pada hari Senin malam kemarin Departemen pemadam kebakaran kota Tainan menerima laporan bahwa sebuah SUV yang melaju ke arah utara jalan raya nasional by Hai itu terbalik dan dilaporkan di dalamnya ada delapan penumpang orang satu seorang wanita asal Indonesia berusia 58 tahun dia terlempar keluar ya ini gambarnya terlempar keluar kemudian dia meninggal dinyatakan meninggal dunia dan lima orang lainnya yang merupakan TKI juga itu dilaporkan luka-luka berat nah ini ini korban meninggal dunia dan hanya supir dan satu orang yang tidak mengalami luka sedikitpun ada uang jadi dari delapan orang itu satu orang meninggal dunia lima orang itu luka-luka berat dan dua orang tidak apa-apa semuanya adalah pekerja migran dari Indonesia Hai nah ini mobilnya ini mobil yang terbalik ya kondisinya seperti ini Hai nah semoga teman-teman semua yang kondisi terluka segera diberikan kesembuhan ya hingga saat ini kami belum menemukan identitas mereka karena memang ya yang penting mereka yang selamat-selamat yang tidak selamat ya semoga di mudahkan segala urusannya Mbak TKWnya yang berusia sudah 58 tahun itu dan segera diusut apa penyebab dari kecelakaan ini sehingga bisa menewaskan pekerja migran Indonesia tersebut kami segenap kru turut bergacita atas musibah ini semoga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tetap hati-hati saat berada di jalan raya inalahi wa inalaji'un semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan semua urusannya dipermudah amin